di situs prasasti Pak TP Wijoyo ini menunjukkan prasastinya ini akhirnya kelak disebut prasasti genting Oh nanya masuk kawasan dusun genting nah kebetulan prasasti ini dipahat pada sebuah bingkai ini yang kota ini ya bingkai tadi off di bingkai ya kurang lebih ini ukurannya sekitar 17 cm ini 40 cm persis-persis ukuran lempeng prasasti tamra dan ini terpahat yang paling atas ini baris utama angka tahun ini jelas sekali yang ketahunya ini dalam tahun Saka ini ini diapit oleh sebuah apa ini lingkaran ya ini pengapit itu hiasan ya tanda apit ya hiasan aja sama kayak di proses langsung masih butuh lantai itu juga ada pengapitnya bunga Jolotundu juga ada aja juga ada pengapit fungsinya ini terbaca angka tahun 1 2 4 4 5 5 ya ini makan ada celiratnya nih oleh atasnya tuh kalau enggak ada atasnya kalau enggak ada jadi saya ulangi 1 2 4 5 Saka Saka berarti kalau dimasa ikan ditambah 7878 ketunya 1323 Masehi Oke berapa 1323 Masehi 1232 nah berarti zaman siapa ini 1200 1323 itu sejak kalau ditarik sejaman dengan masa pemerintahan Majapahit Raja kedua yaitu Sri Jaya Negara anaknya nah Raja Wijaya ya nah si Jaya Negara itu menjabat masa pemerintahnya dari 1309 sampai 1328 Masehi Sri ini di tengah-tengahnya di angka serabu Jaya Negara Jaya Negara Jaya Negara itu yang diperbukan di Bajang Ratu apa-apa raton nyebutnya Kolo Gemet Kolo Gemet maka ya para raton dipercoyok dan para raton menulis darmanya dia di Serenggapura di Kapopongan ya yang yang diduga oleh alih-alih di Bajang Ratu jadi ini bunyinya ini angka taunya jelas ini ada angka ada eh sorry ada angkara ini terbacanya sementara ya ini Om ini Om Om itu salam ya salam kalau dibalik Om Swastiastu ya kalau di dalam Muslim disebut Bismillah dengan menyebut nama word ini sama dengan berkat atas canggian ya kira-kira siap-siap terus nah ini yang gak bisa terbaca ini bahwa cuman tadi tadi ada bacaan Tuhan dari Kang Sindu itu habis Om ini ada baca ini Hai ini ada ksaraha ada suku berarti hu ini ada centang ang yang berarti Hung Hung Om Hung nah ini itu hari di terjemahkan dalam dalam penanggalan hari sampai masa jauh kuno itu hari kedua Oh hari kedua hari kedua hari kedua tentunya dalam bulan yang sekian Cuman ini yang terusannya ini enggak 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 terbaca nah tiba-tiba ini ada asrapa ini ini anggap X ya ini karena ini masih rancu nah ini ini X apa-apa ini Pak Pak itu jelas Pak ya Pak ini yang love ini Ba Ba ada sukunya bawah pambu bu 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 ya ini da pambudi 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 ini ma nggak papa pambudi 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 ini mama ini ya ya sementara itu sementara lea pambudi maya ya pambudi itu jadi ini ini tetengar seapada hari kedua di tahun 13 12 masyaka ini ada apa ya tetengar seorang yang diduga resi telah selesai mendarmabaktikan pambudinya mendarmakan berdarmabakti atau bisa diartikan dia selesai bertapah Oh lebih seperti itu diprasasikan ya dia membuat proses ini kurang lebih seperti itu ya luar biasa karena masih belum bisa terbaca secara sempurna jadi kira-kira garis besarnya seperti itu dan ini bisa berkembang ya ya bisa berkembang nanti bukan harga mati penafsiran kita bisa berbeda-beda penafsiran ya tapi ya tapi dari ini sudah jelas gambaran kuratannya ini kalau angkat tahunnya jelas ini sudah ada patent ini 1245 saka atau masihnya 1323 masehi masa Raja kedua masa baik yaitu Sri Jaya negara-negara atau dalam parah tahun disebut kolo gemet berbaunya apa agamanya Pak apa siwa buddha kalau resi siapa majabatnya ya ini yang jadi sejarah pawitra itu sebenarnya terungkap untuk pertama kali di Prasasi Cunggrang yang di gempol itu Prasasi Cunggrang itu masa sindok itu nyebut jelas adalah Dharma karsian ringpawitra ringpawitra berarti di sini artinya di seluruh gunung pawitra ini sudah hidup para pertapa resi ya gitu deh jadi resi itu tidak siwa tidak mudah karena majabat mengenal tiga tokoh pemuka agama Dharma Daksa Kasaiwan itu siwa Dharma Daksa Tentu Buddha dan Dharma Daksa Karsian satu lagi kabuyutan akan ada empat peluara di sini ya tapi yang dalam negara kata agama tiga itu tiga doang ya tiga tiga tokoh pemuka agama mungkin yang kabuyutan tuh pertambahan dari Dede Endarto mungkin jadi itu yang yang terekam dan menjadi sejarah tapi tentunya ini masih banyak tafsir ya tapi sementara itu yang bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian gimana kawan-kawan puas keren tak keren ya keren Iya kalau ada kesalahan nanti dia di akhir kemudian gampang ini termasuk Arkeo embel sejarah itu udah bisa saklek kayak matematis ya matematis jelas 12 sejarah ini belajar kayak ini di situs prasasti gunung penembungan ini hutannya hutan Sukamerta ya sampai di pemberhentian ini namanya Prasasti Kenapa Prasasti Kenapa dinamakan Prasasti Oh ya karena ini ini sebenarnya warga sudah menemukan sudah lama tapi karena ini dulu kondisinya masih rumbu-rumbu coba banyak imbun semak lukar akhirnya spiralnya kurang lebih tiga tahunan terakhir Oh dan ternyata ada sebuah guriatan jelas nah bagaimana Mari ikuti ya 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 ya